Gagal ginjal, kini sudah banyak ya usia muda yang mengalami karena saat ini usia muda banyak yang mengalami ataupun menjalani pola ataupun gaya hidup yang kurang baik ya sehingga berpotensi mengalami masalah kesehatan ginjal Halo, Assalamualaikum Wr. Wb sangat penting untuk mengetahui serta memahami penyebab gagal ginjal kronis jika fungsi ginjal sudah rusak tentu akan mengakibatkan masalah kesehatan tidak menutup kemungkinan sampai membutuhkan cuci darah yang rutin pada kebanyakan kasus gagal ginjal kronis terjadi akibat kondisi medis yang sudah dialami sebelumnya ketika ginjal sudah kehilangan fungsi secara tiba-tiba dalam hitungan jam atau hari itu kan disebut dengan gagal ginjal akut kalau gagal ginjal akut, ya sifatnya biasanya sementara, ya tidak permanen nah tetapi ada beberapa penyebab gagal ginjal kronis di usia muda yang perlu diwaspadai yang pertama, dehidrasi berat kondisi dehidrasi yang berat ini bisa mengganggu fungsi organ tubuh termasuk ginjal ya sehingga bisa jadi penyebab gagal ginjal kondisi diari misalkan muntah-muntah secara berlebihan ya kurangnya asupan cairan dalam jangka waktu yang lama ya ini menyebabkan dehidrasi berat yang kedua, diabetes diabetes melitus ataupun penyakit gula darah tinggi orang kenalnya ketika diabetes tidak terkontrol akibatnya gula darah ini kan bisa tinggi ya karena tidak dikelola dengan baik gula darah tinggi terus-menerus dapat merusak organ tubuh kita termasuk organ ginjal yang ketiga, tekanan darah tinggi tekanan darah tinggi, hipertensi berarti darah yang mengalir ke pembuluh darah itu tekanannya itu meningkat, kuat ya seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan tekanan darah tinggi, kalau tidak diobati merusak jaringan tubuh kita jantung, ya ginjal kita ya karena tekanan tersebut tinggi terus-menerus yang keempat, penyakit ginjal sebelumnya nah penyakit ginjal yang didap sebelumnya juga bisa jadi penyebab gagal ginjal kronis misalkan penyakit ginjal polikistik ya pielonefritis, glomerulonefritis ya ataupun infeksi ginjal nah termasuk juga ada masalah yang berkaitan dengan ginjal dan pembuluh darah seperti stenosis arteri ginjal selain itu, cedera pada ginjal juga dapat meningkatkan resiko misalkan karena menahan pukulan tajam atau cedera fisik, ya pada ginjal nah ini juga bisa bikin ginjal rusak yang kelima, LSE lupus eritematosus sistemik nah ini penyakit autoimun dimana sistem kekebalan tubuh menyerang ginjal ya seolah-olah ginjal itu gat asing yang berbahaya nah ini salah satu komplikasi yang terjadi ataupun yang timbul adalah gagal ginjal kronis yang keenam, sumbatan pada urin masalah pada aliran urin misalkan terhambat, kurang lancar, terganggu ini jadi penyebab gagal ginjal kronis urin tersumbat bisa meningkatkan tekanan pada ginjal dan merusak fungsinya tadi ya karena fungsi ginjal ini kan menyaring, membuang, mengatur cairan, dan sebagainya apa sih yang bisa menyebabkan urin terhambat ataupun terganggu misalkan batu ginjal ya masalah prostat ya kemudian adanya tumor nah ini bisa terganggu yang ketujuh penyakit akibat nyamuk nah akibat nyamuk ini orang kenalnya pasti manaria kenal ya penyakit demam kuning juga bisa ya ini merupakan penyakit yang dibawa oleh nyamuk nah ini dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal nah jika tidak diatasi, segera diatasi dapat meningkatkan resiko gagal ginjal kronis yang ke delapan, obat-obatan nah banyak sekali sekarang orang menggunakan obat-obatan tanpa resep dokter membeli sendiri di apotik dan sebagainya mengkonsumsi tanpa anjuran dokter nah ini kalau menggunakan obat-obatan tertentu secara berlebihan misalkan obat anti nyeri ya anti-plamasi non-steroid ya ini dapat menyebabkan gagal ginjal kalau seandainya mengkonsumsi obat sesuai dosis sesuai aturan pakainya kalau bisa dalam pengawasan dokter jadi biar menurunkan resiko masalah pada ginjalnya nah teman-teman itu tadi penyebab gagal ginjal kronis pada usia muda yang harus diketahui ya mungkin ada yang sering melakukan kebiasaan-kebiasaan tadi tapi tidak sadar ataupun mungkin ah gak apa-apa terpilih nah coba komen ya semoga kita selalu diberikan kesehatan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melakukan segala hal amin terima kasih yang sudah menonton video sampai habis jangan lupa di like di share dan subscribe channel ini ya terima kasih yang sudah support terus sampai ketemu lagi salam sehat sampai jumpa selamat menikmati